Pemirsa Kementerian Perhubungan ke Bali perluas pemberlakuan tarif baru ojek gedaring di 41 kota. Kebijakan diterapkan sejak tanggal 1 Juli 2019 setelah diuji coba di 5 kota. Berdasarkan putusan Menteri Nomor 348 dan Peraturan Menteri Nomor 12 tentang keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, tarif baru ojek gedaring diperluas di 41 kota yang terbagi dalam zona 1, zona 2, dan zona 3, dan sudah dilayangkan kedua aplikator sejak bulan Juni lalu. Ketentuan ini akan dilakukan secara bertahap. Jika ada persoalan di lapangan, tentu Kementerian Perhubungan akan mengambil keputusan bertahap. Tetapi, regulasi tetap dijalankan dengan baik. Diskot atau tarif tidak dilarang, silahkan boleh dilakukan. Namun, catatannya adalah, karena kita sudah mengeluarkan tarif batas atas maupun tarif batas bawah, termasuk adalah flekpol untuk tarif yang terdekat, harapan kita dua aplikator itu tidak menerapkan diskon atau tarif di bawah tarif batas bawah. Sementara ketentuan tarif di zona 1, 2, dan 3 diberlakukan neto untuk pengemudi dengan pemberlakuan biaya jasa di bawah 4 km. Untuk zona 1 yang meliputi wilayah Sumatra, diberlakukan tarif batas bawah sebesar Rp1.850 per km. Dan tarif batas atas sebesar Rp2.300 per km. Dengan biaya jasa minimal yang dikenakan sebesar Rp7.000 hingga Rp10.000. Sementara untuk zona 2 yang meliputi wilayah Jabodetabek, diberlakukan tarif batas bawah sebesar Rp2.000 per km. Dan tarif batas atas sebesar Rp2.500 per km. Dengan biaya jasa minimal yang dikenakan sebesar Rp8.000 hingga Rp10.000. Dan untuk zona 3 yang meliputi wilayah Kalimantan dan Indonesia Timur, diberlakukan tarif batas bawah sebesar Rp2.100 per km. Dan tarif batas atas sebesar Rp2.600 per km. Dengan biaya jasa minimal yang dikenakan sebesar Rp7.000 hingga Rp10.000. Dengan adanya perluasan ini, Kementerian Perhubungan akan melakukan pengawasan secara ketat. Dan masing-masing kota akan dilakukan dua kali pengawasan dalam satu bulan. Dari Jakarta, Riki Iskandar, Hairul Arifin, AI News melaporkan.